Pemirsa guna meningkatkan partisipatif dan pemahaman terkait pengawasan pilkada kepada masyarakat, terutama dalam pengawasan pilkada Jawa Barat 2018, Panwaslu Kota Cimahi membuka sebuah layanan edukasi pemilu dengan mendirikan pojok pengawasan partisipatif yang berada di kantor Panwaslu Kota Cimahi, Jalan Sangguryang, Kota Cimahi. Pojok pengawasan partisipatif merupakan ruang yang dibangun untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau jalannya pemilihan umum yang dibuka secara umum oleh Panwaslu Kota Cimahi. Ruang tersebut pun berisikan informasi tentang pengawasan pemilu. Sejumlah masyarakat dari berbagai kalangan pun mendatangi ruang pojok pengawasan partisipatif Panwaslu Cimahi, salah satu warga Kota Cimahi, Syamhari, mengungkapkan dengan adanya pojok pengawasan partisipatif ini, ia dan warga lainnya dapat mengetahui bentuk pelanggaran dalam proses pilkada yang terkadang sering terjadi, namun masyarakat tidak mengetahuinya. Dengan adanya ruang terbuka bagi masyarakat ini, masyarakat dapat ikut serta menjadi pengawas sehingga dapat mengetahui pemimpin mana yang layak untuk dipilih. Kami rasa dengan adanya suatu pojok pengawasan disini, pemilu kita akan datang disini, ini sangat baik sekali. Jadi terbuka bagi masyarakat, kita selama ini kan masyarakat untuk mengadu suatu permasalahan berkaitan dengan pilkada kan mereka tidak tahu kemana, mereka tidak mengadu. Tapi dengan adanya suatu pojok pengawasan ini, maka masyarakat terbuka pemikirannya bahwasannya, apabila ada tetap terjadi pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan pilkada. Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Cimahi Yusutariyadi mengungkapkan, pojok pengawasan partisipatif merupakan sebuah tempat untuk masyarakat dalam menyampaikan informasi sekitar pemilu yang akan diterima langsung oleh Panwaslu. Dengan adanya pojok pengawasan partisipatif ini, masyarakat semakin mudah mengakses informasi tentang kerja pengawasan. Karena itu adalah satu sebagai referensi, sebagai edukasi pendidikan buat peranggantikan, buat mahasiswa, masyarakat, atau pemula yang ingin tahu tentang kepemiluan. Bahwasannya di pojok pengawasan itu tersedia data-data, baik data statistik tentang kepemiluan, dari tahun ke tahun, baik itu pemilu pilkada, dan juga gubernur dan gubernur, the lake, baltang, still press. Kami semua ada datanya. Bahkan kami juga berdasarkan dengan rumah pintar pemilu. Karena sekutemen itu selain ada penyelenggara Panwaslu, juga ada penyelenggara KPU. Sebagai mitra kita di dalam melaksanakan pengawalan, pelaksanaan pemilihan gubernur maupun wakil gubernur. Yang kontennya kita selalu mentah hati undang-undang. Dengan adanya ruang pojok pengawasan partisipatif ini, diharapkan masyarakat kota Cimahi dapat turut serta di dalam memantau dan pengawasan pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Algi Muhammad Kifari, Bandung TV